Pertusan mahasiswa di Kabupaten Bungo pada selasa siang 13 Oktober 2020 melakukan ujuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Namun aksi ini diwarnai 4 orang perempuan yang kerasukan, 2 orang merupakan mahasiswi, 1 orang poluan dan 1 lagi anggota Satpol PPK Kabupaten Bungo. Dalam aksi menolak undang-undang yang disahkan DPR RI ini sempat terjadi saling dorong antara mahasiswa dan juga pihak kepolisian ketika mahasiswa ingin masuk gedung DPRD Kabupaten Bungo. Jangan terpancing, jangan terpancing, kita bertahan, jangan terpancing. Kita bertahan, kita bertahan, jangan terpancing. Ketua HMI Kabupaten Bungo Bani Amin mengatakan, pada intinya aksi mereka menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan DPR RI. Kedepan dirinya bersama teman-teman lainnya akan berunjuk rasa ke DPRD Provinsi Jambi. Kita menolak Omnibus Law, tidak ada yang lain. Dan kami disini ingin aksinya damai tadi. Itu akan kami bahas kembali bagaimana nantinya apakah kami, kalau kami mengulang ke sini tentu saya tidak sepakat lagi. Akan tetapi kalau misalkan kami akan mengadakan aksi lagi itu akan ke Provinsi Jambi. Kapolres Bungo KBPM Lutfi mengatakan, meski sempat terjadi saling dorong, namun aksi mahasiswa berjalan dengan lancar dan tertib. Tidak ada yang mahasiswa yang kita amankan Pak, itu bagaimana Pak? Tentu sementara tidak ada, karena aksi jalannya berjalan tertib, walaupun tadi sempat dorong-dorongan, namun tidak ada mahasiswa maupun personil kita yang terluka. Arief Rizal, Jambi TV